Hi guys, kembali lagi di channel Tutu Lovers Channel yang menampilkan segala macam bentuk produk dengan motif leopard Nah, jadi ceritanya kali ini aku mau prepare packing untuk pergi ke Semarang Kebetulan ada undangan pameran ya Kali ini aku mau berbagi dengan kamu semuanya Untuk lihat apa aja sih yang aku bawa selama perjalanan Karena kan kalau kemarin kita udah bongkar semua koleksi tas aku, koleksi sepatu Kemudian kali ini kalian bisa cek semua koleksi leopard aku yang wajib dibawa pada saat perjalanan Yang pertama mungkin baju dulu ya Oh iya, kalau kopernya ini memang kebetulan aku punya motif leopard Leopard ada dua ya, yang satu yang kecil, yang ini yang besar Cuma karena ini perjalanannya lumayan, nggak lumayan lama sih Cuma karena beberapa mau ngambil konten juga Jadi perlu banyak bawa beberapa baju biar ganti-ganti Oke, aku bawanya sih sebenarnya ya motif leopard juga ada Karena kan aku mau pameran Jadi paling nggak pada saat jaga stun aku juga harus memakai kostum dengan motif leopard Nah, sedangkan yang lain yang netral itu adalah kombinasi Jadi kalau misalnya bawahnya udah leopard Atasnya aku pakai atasan yang polos, lebih ke hitam atau coklat Sedangkan kalau misalnya atasannya leopard itu bawahnya ya pakai yang polos Mungkin kalau casual itu perbanduannya dengan jeans Kalian bisa pakai jeans Kemudian kalau misalnya mau agak resmi, formal Bisa gunakan celana hitam Ini aku taruh baju dulu Baju Oh iya, aku juga selalu bawa handuk Kalau handuk itu, walaupun pergi jauh, pasti di hotel itu udah ada handuk ya Cuma prepare aja gitu Jaga-jaga seandainya misalnya memang harus berenang Misalnya aku udah bawa handuk Atau misalnya di hotel ternyata handuknya itu nggak convert gitu Jadi aku selalu prepare handuk untuk berpergian Walaupun mau nyantik-nyantiknya di hotel bintang 5 Atau misalnya Kita kan nggak tahu nih Kalau yang kali ini aku nggak tahu nih Dapat hotel di mana Jadi aku selalu bawa handuk untuk jaga-jaga Oke Ini baju Lumayan sih, lumayan banyak Setelah baju Ini mukena Kemudian ini juga ada Apa namanya Pakaian dalam ya Nah, setelah ini Ini yang paling penting nih Perlengkapan yang paling banyak Dan harus dibawa sama kaum wanita Dan biasanya kaum wanita ini memang paling ribet Potsnya yang dibawa itu pasti macam-macam Mulai dari pots kosmetik nih Jadi kayak gini nih aku bawa Peralatan ya bedak, ya pelembab Kemudian lipstick Pembersih wajah kapasnya itu Pasti wajib ya Karena kan kita habis makeup Itu juga harus dibersihkan gitu Dan yang nggak ketinggalan Dan nggak boleh lupa itu adalah Body Lotion Scarlet Nah, dari antara varian Aku paling suka yang Jolie Ini karena kandungannya ada kopi Kemudian ada white flower Dan vanilla Jadi baunya tuh seger-seger gimana gitu Coba ya Nah, ini dia Favorit aku Jadi dia ini bukan untuk memutihkan ya Tapi untuk mencerahkan kulit Persis dengan apa yang aku cari Karena kan aku udah lumayan putih Jadi tinggal butuh suatu produk Yang mencerahkan kulit aja Alat makeup udah Selanjutnya Ini persiapan untuk alat mandi Jadi walaupun di hotel Selalu aku bawa alat mandi Ini wajib Jadi aku selalu bawa pot yang ini Ini selalu udah siap Jadi kemanapun aku pergi Aku tinggal ngambil Nah, ini ada skat gigi Kemudian Satu lagi Yang terbaru dari Scarlet Jadi selain ada handbody-nya tadi Scarlet mengeluarkan Body scrub dengan wangi Yang sama dengan handbody-nya Yang ini ada Jolie Sama dengan Yang tadi Ada Charming Ada Fresie Nah, seperti ini Ini versi full size-nya Nah, ada versi Traveling-nya nih Mini size-nya nih Ada tiga juga Jadi ini oke banget Kalau misalnya aku mau taruh di Pot yang kiranya dalam tas Jadi kan biasanya kita Kalau misalnya pergi jauh itu Ke toilet umum ya Jadi ini tuh oke banget Buat ditaruh di pot yang kecil Jaga-jaga misalnya kita mau cuci tangan Atau misalnya kita harus ke kamar mandi Itu ini oke banget Jadi untuk alat mandinya tadi Aku bawa lagi-lagi yang aroma Jolie Oh iya Satu lagi nih Aku mau bawa body scrub-nya Scarlet juga Karena nanti setelah pameran Aku mau extend tuh Satu hari nginep di cottage Yang ada di bawah WN Jadi ada kolam renangnya Aku udah bayangin tuh Nanti habis pameran kan capek tuh ya Jadi pengen Apa? Istirahat sambil santai-santai Di pinggir kolam renang Dan memakai body scrub-nya Hmm, wanginya Oke banget Jadi selain tadi sabun Aku bawa Ada juga Ini Body scrub-nya Oke selanjutnya Yang dalam tas wajib Aku bawa itu Ini Ada Shopping bag Kemudian Oh iya Jadi aku tuh selalu kemana-mana Gak lupa membawa Ini ya Kayak tote bag gitu Kenapa? Karena kalau perjalanan jauh Itu aku biasanya kan Bawa tas ransel Kebetulan ini kayak Itu ya bukan perjalanan yang cantik-cantik Karena aku mau pameran Pasti harus ngotong-ngotong Kemudian juga harus Ngakat-ngakat barang Jadi aku beli tas yang Memang benar-benar Bisa nyaman sama aku Jadi aku bawa tas ini Jadi Kenapa aku bawa yang ini Itu biasanya Kalau misalnya malam Mau cari makan Atau hanya buat jalan-jalan santai Aku sudah bawa tas yang ringan Gak bawa tas yang seperti ini Gitu Kemudian Peralatan lagi yang wajib Aku bawa itu adalah Ini adalah Berbagai macam obat-obatan Mulai dari minyak angin Terus kemudian Obat pusing Obat batuk Obat diare Karena Itu kan obat-obat yang Sebenarnya Penting buat aku sih Karena buat jaga-jaga ya Kalau di jalan Terus kepepet Belum ketemu apotik Itu sudah ada Seperti itu Nah ini satu lagi Ini adalah pot yang Peralatannya wanita Jadi kayak misalnya Ada pembalut Nah ini juga Aku masukin nih Ini salah satu Body scrub Yang mini size Aku masukin Satu disini Kemudian Di koper Itu aku biasanya juga Selalu nyiapin Mana tadi ya Oke aku masukin Disini aja deh Di tempat Kosmetik Ini tuh buat jaga-jaga Kalau misalnya Aku harus Pergi Dengan bawa sabun Tapi ukurannya size Jadi tuh gak Gak perlu repot Ukurannya segini Kalau di kantong Sebenarnya juga oke Cuman kan Takut tumpah Takut apa gitu ya Jadi aku tadi Udah bawa dua tuh Yang ini Oh ini kayaknya perlu juga nih Aku bawa yang terakhir satu Jadi yang ini tuh Seperti alat makan Kemudian Hand sanitizer Tuh Ada cadangan masker Kalau misalnya Nanti masker Putus atau apa Oke Sudah Ini udah Ini udah Apa lagi ya Ada yang kurang Oh iya Nih Yang ini Ini selalu aku bawa juga ya Karena ini adalah penting Sekarang itu kan Jamannya ada Tisu basah Ada tisu kering Hand sanitizer juga Aku ada disini Jadi ini selalu aku bawa Sama-sama Nah yang terakhir Itu adalah Ini Storage buat charger Jadi gak berantakan Nah yang ini juga Ini tas ransel Tas ransel Kalau misalnya Kepepet Biasanya Kalau aku perjalanan Tas ransel ini Fungsinya Kalau pulang adalah Sebagai tempat baju kotor Karena tas ini tuh Bentuknya itu Simple Kemudian Bahannya itu dari parasut juga Jadi gak mudah basah Jadi biasanya itu memang Sangat berguna Saat aku pulang Itu Jadi tempat pakaian kotor Gitu Udah Ini aku masukin semua Pot-pot yang tadi Itu aku masukin Di dalam tas Nah udah deh aku packingnya Mungkin kalian tadi Ada ngincer-ngincer kan Beberapa pot-pot Atau produk Yang aku bawa Selama traveling Karena ini penting banget Buat kita traveling Buat para wanita Aku rasa Memang sih Bawaannya gak bisa sedikit Jadi kalau misalnya Aku tuh tipe orang Juga yang well prepared Jadi tuh pengennya Semua tuh ada Terutama hal yang kayak Tisu basah Sabun Sabun itu Itu harus dibawa Apalagi sekarang Jamannya Corona Pengalaman aku Kalau di tempat umum itu Sabun cuci tangan itu Sangat minim sekali Atau bahkan tuh Kadang kita nemukan Ada wastaple Ada sabun cucinya Tapi encer banget Atau habis Nah gunanya tadi Aku saranin kalian Untuk membawa yang Kemasan kecil ini Karena Walaupun dia memang Mungkin fungsinya itu Kan buat badan Tapi karena kemasannya ini Aku sangat prefer banget Untuk dibawa kemana-mana Jadi kan sekarang ini Juga musimnya Kita harus jaga kesehatan Dan kebersihan Dengan selalu mencuci tangan Jadi aku kenapa Seneng banget Ini selalu di dalam Tas aku Supaya nanti Kalau misalnya Aku mau cuci tangan Tidak repot Nih Kurangannya segini Masuk disini Sudah aman banget Nah ini dia Oke kan Oke Packingnya udah Pakaian perlengkapan Mandi Perlengkapan pribadi Udah Mungkin habis ini Aku mau siapin Untuk barang-barang Yang dibawa pada saat pameran Kalian yang mungkin Tertarik dengan produk Potspots aku tadi Atau beberapa produk aku Kalian bisa langsung aja Cek di Instagram aku Di Atloversleopard Atau di Attutul.lovers Oke teman-teman Aku mau pamit dulu ya Karena aku mau pack yang lainnya Besok aku harus berangkat pagi Supaya nanti sampai sana Nggak udah nggak terlalu sore Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya Sampai jumpa Be Unique With Tutul Sampai jumpa 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 Sampai jumpa